Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya memberikan prioritas kepada Putra Putri Terbaik Indonesia dan saya sudah menyiapkan langkah-langkah dan dokumen-dokumen teknokrasi untuk transisi. Sehingga nanti Menteri selanjutnya yang ditugaskan tinggal langsung gaspol bisa bekerja. Rumah, jabatan juga sudah saya renovasi ulang sehingga nanti Menterinya tidak perlu nge-chat lagi. Saya sudah dicat dan tinggal masuk bahwa barangnya juga tidak ditinggali oleh saya selama ini. Tapi saya mendoakan Menteri selanjutnya dan saya sangat yakin dia akan melanjutkan perhatian yang lebih kepada tanah Papua. Karena ini adalah perintah dari Bapak Presiden Jokowi. Sandiaga berharap program wisata yang sudah dijalankannya di era Jokowi bisa dilanjutkan di era Prabowo. Ketika ditanya rencana selanjutnya setelah tidak menjadi Menteri, Sandiaga menjawab akan berkeliling Indonesia. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.